Terima kasih telah menonton 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 Supaya menonton Terima kasih telah menonton Dan sebetulnya Terima kasih telah menonton 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 kalau dulu kita cuma kubu yang berpemerintah atau seniman yang melawan pemerintah dan itu bisa kita raskar ya kalau seniman-seniman yang berpemerintah biasanya ya kalau disanyi dia pasti akan ikut acara-acara pemerintah seperti itu lah kalau boleh menyebut maaf karena disus dia pemerintah tapi kalau setelah nah itu tidak tahu tapi kalau setelah pasca reformasi itu yang kemudian karena kemudian kebebasan kebebasan bermusiknya juga kemudian macam-macam dan kemudian di tahun 19 itu kan kemudian banyak band-band indie kemudian musik-musik alternatif musik grunge dan sebagainya musik-musik yang lebih daru gitu ya yang muncul di MTV pada waktu itu walaupun kita bersyukur pada kemudian memasukkan MTV sebelum pasca reformasi itu kemudian mempengaruhi teman-teman di sekian ini ya sehingga bermacam-macam musik kemudian ada bisa tidak hanya musik pop yang cengeng kemudian musik pop kreatif kemudian dan grup cuma berkisar di itu saja tapi kemudian banyak sekali jenis musik yang hadir dan kemudian mereka dengan diri-liri yang yang apa ada yang berbawa politik kemudian tapi ada juga yang tetap berbawa cinta tetap ada yang hanya bercerita tentang kampusnya tentang kehidupan dulu tadi dan sebagainya dan memang kalau setelah pasca reformasi kemudian kita semakin semakin tidak jelas apa yang fokus untuk disuarakan selain kemudian ya perbedaan demokrasi masih tidak diperlui kita dengar aja diperlui ban fales sebelum dekormasi dan pasca reformasi sangat lain sekali seperti itu kemudian pada saat itu pun sebelum sebelum dekormasi kita jangan jangan tertipu bahwa semua musisi yang kemudian mengeluarkan politik itu adalah lawan dari pemerintah tidak seperti itu banyak juga yang kalau kita lihat sekelas mungkin suami atau kata-kata takwa itu pun mereka untuk bisa bersuara mereka harus mendajang orang yang juga sangat dekat dengan pemerintah seperti itu seperti misalnya kemudian Mas Dewan Jodi kemudian masuk walaupun mungkin Mas Bide bener-bener mungkin sangat berlawanan sekali dengan pemerintah tapi enggak juga ya saya enggak tahu nanti cinta nah harus-harus menggandeng itu untuk supaya mengamankan mereka juga itu pun mereka tidak 100% aman seperti itu ya dan ya kemudian setelah pas kata suara materformasi ya kemudian guru-guru itu seperti kehilangan ini ya kehilangan banyak guru yang kehilangan kreativitas karena kemudian kehilangan lawan begitu ya kalau kalau anda seorang petarung kehilangan lawan terus musuhnya siapa harus melakukan apa itu kan kemudian kemudian jadi ya jadi jadi gak ada semangat gak ada robo dan kemudian banyak berubah berubah itu akhirnya banyak guru-guru itu yang kemudian mereka tidak aktif lagi dengan menyuarakan sesuatu kemudian diganti oleh generasi-generasi baru yang kemudian lebih menyuarakan politik yang lebih baru generasi-generasi yang dengan bacaan-bacaan yang lebih luas karena bacaan-bacaan yang yang dulu masuklah buku putih sebelum informasi itu kan benar-benar sehingga orang sangat jarang sekali membaca misalnya buku perang muja ya memang benar satu buku itu bisa dipotokopi berkali-kali berkali-kali dan kita sudah tidak tahu dan bisa jadi sampai kita sampai tidak tahu asalnya mana bisa jadi buku kita hilang dan sebagainya itu yang waktu itu perang muja kan hanya buku manusia yang beredar yang yang keteraor yang lain itu tidak banyak beredar dan bahkan saya tahu berapa itu umur keteraor itu juga setelah-setelah mereka terdik itu buku itu ya tapi manusia itu memang di generasi-g generasi kita itu sangat sangat fenomenal sekarang karena membaca itu seolah-olah kita jalur sudah jadi pahlawan sudah bangga sudah jadi pahlawan sudah jadi pemberontak karena cuma membaca tidak apa-apa yang membaca diangkering yang tadi itu sudah menjadi pemberontak sudah kita sudah menjadi pemberontak seperti itu tapi sekarang kalau itu kan sering kapan didapat dan sekarang saya lihat dengan kebiasaan itu tadi banyak yang kemudian kehilangan apa yang memisuarakan sehingga saya pikir apa ya nek nek istilah jelas kita itu yang pas kareformasi itu roto kurang getih tapi mereka memberi makna baru itu tapi itu sangat sebut dekormasi mereka memiliki pemberontak baru tersebut setelah pas kareformasi karena mereka kemudian mereka banyak respirasi kemudian dengan buku-buku yang kemudian bisa masuk yang kemudian bisa mudah didapatkan seperti itu jadi tidak hanya fokus pahlawan ketidakadilan tapi dia bisa menolakkan bermacam-macam dan bisa berbentas di tempat yang bermacam-macam dengan mengadakan acara yang bermacam-macam karena berginan kemudian sudah tidak begitu ketat dan walaupun masih diawasi tapi pengamal sekarang dan kita tidak harus kemudian tadi liri dan sebagainya kita serahkan itu tidak harus tapi yang jelas tapi yang dianggap bagian dari mewakili generasi pemerintah sekarang maaf dari pemerintah kayak slang apa yang gambarnya nah itu tadi bagaimana menurut seseorang jika karena saya tidak tahu apa alasan saya tapi yang jelas dia merasa mungkin karena apa yang disuarakan dahulu gitu ya itu kemudian bisa terlihat di sekitar sekarang sebagian gitu ya tapi kemudian dia sebagai sebuah penjang mengadakan perawangan gitu ya itu kemudian jadi jadi hilang gitu jadi hilang karena kemudian yaudah ini ini sesuatu yang dulu dicitar kita kan melalui mereka dicitar oleh oleh suara-suara mereka kemudian beberapa terjadi beberapa bisa terjadi bisa ini saya bukan apanya ya bisa terjadi pada saat pemerintahan ini dia kemudian masuk ke sana walaupun banyak juga yang melawannya gitu ya nah itu saya kira masih pro potra mungkin ada yang setuju bahwa kemudian seleng kehilangan apa semangat kritisnya tapi juga ada yang setuju bahwa kemudian seleng harus menyuarakan dan mendukung perbaikan yang sudah dilakukan oleh oleh pemerintah sekarang jadi karena sekarang kita berpendapat makin bebas seperti itu jadi justru kemudian saya kira tantangan kreativitas bagi seorang musik melihat keadaan sosial keadaan politik itu justru harus semakin semakin karena makin susah semakin susah kita harus menyorakan apa nih disini menyorakan ini nanti ditirai menyorakan ini nanti ditirai dan kubu ini belum tentu akan akan setuju dengan yang ini jadi kemudian banyak yang kalau di musik pop jelas itu tidak akan bergeser dari tema cinta dan sebagainya jelas karena itu industri ada tapi kita lihat sekarang banyak misalnya yang mereka rilih-rilih yang dulu sangat yang kemudian dengan niri-niri yang yang apa vulgar dan sebagainya justru pada saat sebelum order baru itu eh pakar reformasi itu sangat ketat sangat tidak bisa se semaunya dipilaskan ya jadi belumlah kita generasi yang sempat merasakan sekaten dengan adanya dunia itu 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 sangat sangat apa ya karena dan dulu tetap tetap pemerintah semua pemerintah yang yang mendadikan apa yang harus dinyanyikan di TV apa yang boleh dinyanyikan di TV apa yang boleh dinyanyikan di pandu yang resmi itu semuanya ada benda kalau sekarang tidak karena itu kalau tidak ada dikong yang dengan apa pilih-pilih yang vulgar yang pilih-pilih vulgar yang kesalahan yang tentunya kita tidak agak risik karena itu memang itu terjadi hal itu disuarakan daripada disimpan itu juga sudah kita sudah bisa menikmati jadi saya kira itu bisa berharga terima kasih mas Haji pertama mas mas terima kasih Terima kasih.